Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya urmati, teman-teman Pak Sofati yang sudah ada pada siang hari ini. Ini saya lihat ada Mas Mariyaki Bondrom, Pak Mayol. Di sini juga ada teman-teman Surat Kapitan. Yang jelas, ini sesuai komitmen saya, sesuai janji-janji saya pada waktu kampanye dulu, yaitu adalah saya tidak akan meninggalkan persis dengan keadaan yang seperti kemarin. Dan ya tidak mungkin bisa langsung ke lidah satu, pasti ada prosesnya, pasti ada naik turunnya. Nah ya di situ nanti perang dari teman-teman Pak Sofati dan teman-teman Surat Kartan untuk terus mengawal persis ini biar bisa nanti naik ke Liga Satu. Kebetulan saya juga sangat mencintai industri olahraga dan saya ingin membantu mempersiapkan industri olahraga ke depan di Indonesia dan tentu mulainya dengan Solo dan Mas Kaisal, Mas Kevin dan semua supporter di sini. Saya pun sebagai ibu jual ingin belajar dari kota Solo ini, dari Mas Kaisal, Mas Kevin, para fans dapat feedback dari kalian bagaimana bisa membawa tim lokal dari luar nasional. Panas banget sih. Saya tidak keringatkan dari tadi, Pak Wali kotanya ngomong lama banget. Masih juga kan saya, saya takut bala. Saya mau ngomong apa sebenarnya juga bingung. Saya kemarin dipikir sama Pak Kevin, saya enggak baca. Cuma komitmen dari saya, versi Solo, Tiga Satu harga mati. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.